Intro Pemirsa seni bela diri jujitsu yang kini populer seantero dunia ternyata berasal dan lahir di Kabupaten Ponorogo. Bela diri yang identik dengan kuncian mematikan tersebut tidak hanya diminati laki-laki saja, namun kaum hawa tidak sedikit yang belajar jujitsu. Seperti apa bela diri jujitsu? Berikut liputannya. Keras dan mematikan. Begitu ciri khas seni bela diri yang satu ini, jujitsu. Salah satu seni bela diri yang juga menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan dalam event-event olahraga dari lokal hingga internasional. Tidak banyak orang yang tahu bahwa seni bela diri jujitsu merupakan seni bela diri yang berasal dan lahir di Ponorogo. Bahkan salah satu orang yang pertama kali memperkenalkan adalah orang yang berasal dari Ponorogo. Kini jujitsu sudah dikenal hingga mancanegara, dan hal ini membuat banyak orang menjadi tertarik untuk mempelajarinya. Di Kabupaten Ponorogo sendiri sudah ratusan bahkan ribuan orang belajar jujitsu. Bahkan meski terbilang seni bela diri keras, namun tidak sedikit kaum hawa juga ikut serta belajar jujitsu. Murianto salah satu guru besar dan kini menjadi orang yang masih aktif untuk melakukan pengembangan dan pembinaan bela diri jujitsu di Ponorogo. Bahkan Murianto juga melakukan pengembangan untuk kalangan anak-anak atau pelajar, jadi tidak hanya di kalangan militer atau polisi. Pengembangannya jujitsu sangat bagus, khususnya di Ponorogo ini memang seperti halnya reok. Jadi kalau bicara jujitsu, dia pasti kenal lahir di Ponorogo. Begitu juga jujitsu. Ini sudah dikembangkan sangat pesat. Di kalangan pendidikan, di kalangan militer, di kalangan kepolisian, itu sudah masuk semua, dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kalau untuk pembinaan atletnya sendiri? Atlet malah sangat bagus. Semua ini sudah kami persiapkan untuk menunjukkan depan MMA, ASEAN GIM, bahkan ada yang sampai luar negeri. Jujitsu kita yang lahir di Ponorogo ini sudah banyak yang sampai ke luar negeri. Di pendidikan-pendidikan sudah sangat bagus pembinaan atletnya. Terus apakah ada pembinaan dari usia atlet ini, Pak? Mungkin dari usia berapa, gitu? Dari SD. Itu sebetulnya sudah bisa belajar, Mas, ya. Tetapi dari usia SD itu belum diberikan semacam kunci-kuncian yang mematikan itu belum. Masih sebatas durah dasar, sikap dasar, seperti senam. Tapi sudah kita berikan dasar-dasarnya. Nah, saya tidak tahu. Bahwa cewek atau perempuan itu tidak bisa ya seperti kita itu bisa, cewek itu seperti bisa dengan cowok tidak harus lemah, dibilang lemah. Jujitsu Ponorogo juga sudah banyak melahirkan atlet-atlet yang bertarung dalam kancah internasional. Bahkan kini beberapa atlet yang akan bertarung dalam ajang olahraga SEA Games juga berasal dari Ponorogo. Dari Ponorogo, Sumarno, BBS TV Jujitsu Ponorogo, BBS TV Jujitsu Ponorogo, BBS TV